Jenis kolibri yang paling bagus suaranya telah berhasil mencuri perhatian banyak orang Terutama para penghobi burung yang gemar ikut lombak Lebih dari itu kolibri juga termasuk jenis burung yang memiliki penampilan bulu yang cantik dan menarik Saat Anda memutuskan untuk memelihara burung kolibri dengan tujuan menikmati suaranya yang khas Pastikan Anda memilih jenis kolibri yang memiliki suara paling bagus Selain dijadikan masaran dan ikut perlombaan Burung kolibri memang juga banyak dicari untuk dijadikan hewan peliharaan di rumah Pada dasarnya burung kolibri berasal dari kawasan dataran timur laut yang ada di benua Afrika Setiap jenis burung kolibri memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri Termasuk dalam hal kecohannya Berikut ini adalah beberapa jenis kolibri yang memiliki suara paling bagus Namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya Biar channel ini terus berkembang Oke lanjut Kolibri Wulung Jenis kolibri yang satu ini juga dikenal dengan sebutan kolibri kaca Burung kolibri ini termasuk jenis burung pemakan nektar dengan kecohan yang bagus Tak hanya suara yang khas Jenis burung kolibri ini juga memiliki warna yang sangat eksotis Kolibri Wulung memiliki warna bulu yang indah Dengan kombinasi warna biru bersemuh hitam Warna coklat Dan warna gelap yang ada di sekitar tubuh serta kepala Tak heran jika burung ini termasuk jenis burung kolibri yang memiliki penampilan cantik Burung kolibri ini tersebar di pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera Kolibri Sepah Raja Jenis kolibri yang paling bagus suaranya selanjutnya ialah kolibri sepah raja Suara kolibri sepah raja ini banyak dicari para penghobi burung Karena terbukti mampu dijadikan sebagai mahtaran Dengan begitu kolibri bisa rajin berkicau dalam waktu singkat Tak hanya dari segi suaranya Banyak penghobi burung yang tertarik dengan kolibri sepah raja berkat penampilannya Hal ini disarenakan burung kolibri sepah raja ini memiliki warna bulu yang paling berbeda dengan kesan cantik dan unik Jenis burung kolibri sepah raja ini mempunyai kombinasi warna yang menarik Sebut saja warna merah yang ada di bagian dada hingga kepala Serta warna kuning bertemu hitam yang bisa dilihat di bagian ekor dan badannya Di Indonesia sendiri burung kolibri sepah raja ini tersebar di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Kolibri Ninja Jenis burung kolibri ninja ini juga terkenal dengan nama burung konin Burung kolibri yang satu ini termasuk burung hitam yang paling populer Perlu diketahui, jenis burung kolibri ninja ini mempunyai daya pikat Berupa suara yang sangat merdu sehingga ampuh jika digunakan sebagai maskeran Jenis kolibri ninja itu sendiri ada dua jenis yakni kolibri dada hitam dan kolibri king konin Mengenai penampilannya, burung pemakan nektar dan serangga kecil ini mempunyai warna bulu yang tak kalah cantik dengan jenis kolibri wulung Jenis burung kolibri yang satu ini sangat berhasil memikat hati para penghobi burung Mengenai penyebarannya di Indonesia, jenis burung kolibri ninja tersebar di pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera Oke itulah informasi yang bisa saya sampaikan Akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya